Bank Indonesia kembali menahan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Red di level 6% pada Maret 2024. Suku bunga deposit facility tetap di posisi 5,25% dan lending facility 6,75%. Ini menjadi kali kelima BI menahan di level tersebut, setelah terakhir kali menaikkan suku bunganya pada Oktober 2023. Selain itu, Bank Indonesia masih meyakini suku bunga The Fed baru mulai menurun pada semester 2 2024. Gubernur BI Perry Warjo mengatakan inflasi AS masih tinggi. Alhasil, yield US reseri kembali meningkat sejalan dengan premi risiko jangka panjang. Meski demikian, Perry menegaskan nilai tukar rupiah hingga 19 Maret 2024 tercatat relatif stabil. Ini dipengaruhi oleh kebijakan BI di tengah dinamika penyesuaian aliran model asing di pasar keuangan domestik, sejalan dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. Presiden Jokowi Dodo meresmikan Bandara Singkawang, Kalimantan Barat. Jokowi mengungkapkan pembangunan bandara ini merupakan kerja sama pemerintah dan swasta. Jokowi memaparkan, bandara ini menghabiskan anggaran Rp427 miliar. Anggaran tersebut terdiri dari anggaran negara Rp272 miliar, sementara sumbangan patungan CSR dari para pengusaha Rp155 miliar. Jokowi menginginkan, pola kerja sama pembangunan yang melibatkan sumbangan dari pihak swasta juga dilakukan di berbagai proyek infrastruktur. Jokowi ingin model kerja sama di Singkawang jadi percontohan. Jokowi menambahkan, bandara Singkawang dibangun sejak 2019 dengan panjang runway 2.000 meter dan luas terminal 8.000 meter persegi. Bandara Singkawang ditargetkan beroperasi pada April 2024. Kabar baik dari Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Pasalnya pemerintah dipastikan telah mengamankan 3 komitmen investasi sekaligus dari China. Hal tersebut ia ungkapkan usaha deputi bidang koordinasi investasi dan pertambangan Septian Haryoseto melakukan kunjungan kerja ke beberapa perusahaan di China beberapa hari lalu. Komitmen investasi perusahaan China di Indonesia yang pertama yakni pada industri solar panel. Adapun komitmen investasi dari perusahaan tersebut di Indonesia cukup fantastis dengan nilai mencapai 3,5 hingga 4 miliar dolar Amerika Serikat yang terbagi menjadi tiga fase. Setelah mendapatkan komitmen investasi dengan perusahaan solar panel, Luhut menyebutkan pihaknya juga akan melakukan pertemuan dengan sebuah perusahaan tekstil yang terintegrasi secara vertikal. Sebelum kembali ke tanah air, Luhut mengungkapkan pihaknya juga melakukan kunjungan ke raksasa mobil listrik asal China, BYD. Luhut menyebutkan pabrik BYD di tanah air akan bergroundbreaking pada Juli 2024 dan akan beroperasi penuh pada tahun 2026. Perumbulok memastikan pasokan beras dalam negeri aman pasalnya perseroan akan melakukan impor beras sebanyak 450 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan Ramadan dan Lebaran tahun 2024. Direktur suplai cendam pelayanan publik Bulok, Muhammad Sukyamto, mengatakan 450 ribu ton beras tersebut berasal dari negara Thailand, Vietnam, Pakistan, Myanmar, dan Kamboja dan masuk pada bulan Maret ini. Sejak awal tahun, Bulok mengantongi kontrak impor beras sebanyak 800 ribu ton. Terbaru ada setambahan 100 ribu ton beras impor Bulok yang berasal dari Thailand dan Kamboja. Sehingga dari kuota impor 3,6 juta tahun ini yang telah mengkotor kontrak adalah 900 ribu ton. Bulok akan tetap memperhitungkan jadwal masuk beras impor agar tidak mengganggu musim panen raya di dalam negeri. Yang di Pertuan Agung Malaysia Sultan Ibrahim Iskandar memberikan peringatan keras kepada jaringan toko serba ada KK Supermart. Dia mengutuk toko tersebut soal penjualan beberapa pasang kaos kaki bertuliskan Allah. Pemasok kaos kaki tersebut diketahui Xinjiang Chang dari China. Kaos kaki yang bermasalah tersebut adalah bagian dari pesanan sebanyak 18.800 pasang yang dipesan untuk diekspor ke Malaysia. Xinjiang Chang sendiri sudah meminta maaf soal hal ini. Namun pemasok itu memberikan penjelasan. Hanya ada 5 pasang kaos kaki saja yang bertuliskan lafaz Allah. Kaos kaki bertuliskan Allah dijual di salah satu gereja dengan lokal KK Supermart. Hal ini memicu kemarahan publik setelah fotonya dibagikan secara luas di media sosial. Terima kasih telah menonton!